Lihat, ini di bawah juga, taruh bawah hidup. Awal hari baginya merupakan awal hidup bagi kubis. Berhawas sejuk karena terhampar di ketinggian tak kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Subur oleh tanah vulkanik dari Guntur, Cikurai dan Papandayan, gunung-gunung berapi aktif yang mengelilinginya. Lereng dan bukitnya beralas hamparan permadani hijau perkebunan kol. Inilah dataran tinggi asri Darajat, Kabupaten Garut, salah satu sentra penghasil kol terbesar di Pulau Jawa. Garis start estafet kol alias kubis yang kali ini akan kita ikuti. Sebagian besar masyarakat Darajat hidup dari bertani kol. Kang Yayat salah satunya. Awal hari baginya merupakan awal hidup bagi kubis. Ya, pagi hari memang waktu yang paling baik untuk menyemai. Menggemburkan tanah. Kemudian melubangi dengan alat buatan sendiri yang di sini disebut caplak. Nah, terus kalau udah selesai dipacul kayak gini, terus diapain? Pakai ini, pakai ukuran ini. Namanya caplak. Oh, ini yang kayak papan penggilesan ini namanya caplak? Ini kan biar bibit itu nggak menempel, nggak ada yang menemukan dua. Untuk bolong-bolongin tanahnya. Sampai saat ini, bibit kol masih harus didatangkan dari Eropa dan Jepang. Wah, nyebar benih seperti ini tuh harus sabar. Satu lubang isinya harus satu aja. Kalau sampai ada yang dua, nanti dia juga tumbuhnya akan nempel. Salah satu atau bahkan dua-duanya bisa mati. Hmm, itu kan bakal sama aja dengan pemborosan benih nantinya. Dalam satu minggu, bibit akan mulai mengecambah. Kemudian, menginjak dua minggu, tumbuh menjadi kol kecil. Lalu, setelah usianya satu bulan, siap dipindahkan dari kebun semai ke kebun tanam. Tanaman asli dataran Mediteran ini sebenarnya sudah dikenal sejak 3.000 tahun sebelum masehi. Tapi kemudian baru dimanfaatkan pada tahun 600 masehi oleh bangsa Eropa. Dan melalui perdagangan internasionalnya, bangsa Eropa pula yang membawa dan memperkenalkan kol masuk kenal.